Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama Bang Piong Alhamdulillah kita berada di Magelang di kandangnya tim JAS bersama Master kita Mr. P jadi kita di pagi ini Master gimana mau ngapain ini kenapa pagi-pagi ya pagi-pagi kita mau lihat secara langsung cara perawatan ala IHS Boiler Magelang yang kemarin juara satu di gabus kita mau lihat perawatan atau keseharian dari pagi sampai nanti menjelang nutup hubon atau malam berarti masih tetap masih mencari-cari pengalaman-pengalaman baru dari tim-tim lain gitu ya karena untuk tim ya es atau tim Cokro ya sendiri yang punya pehira itu main satu geringan di beda cuaca di beda lapak itu bisa mengondisikan itu tetap kita harus pelajari pelajari itu dari pertama pertama pagi-pagi keluar burung dari Iya dari awal-awal dia megang burung untuk perawatan itu keluar hubon itu caranya gimana kan kita berbeda-beda memang betul jadi kita tetap kalau sisi posisinya kita ambil nah gitu oke eh yuk langsung aja mas pek kita lihat ke dalam nih jauh dalam ini kayak gini ya Mas jadi disini masih sebelumnya pernah punya cerita di sini Mas ayah berhubung ya ini ya udah kayak tim sendiri ya dulu pernah disini jadi diizinkan oleh owner IHS Mas Fahyuh yang betulnya kita kayak ada sendiri nih jadi gini nih Mas Fahyuh sambil lihat itu nah ini biar tahu mungkin orang apa ya PMKN atau Bekasi taunya Bahira itu baru kemarin Mas ya ya jadi disini kita akan tanya nih sama owner ini sedikit aja dulu ya Bahira ini sebelumnya udah pernah juara dimana aja pertama pas habis mabung ini lomba pertama tuh langsung event nyubit juara satu di lapak mana itu mundilan lgb terus di dua diri yang selanjutnya juara di apa itu lapak perwarjo sas itu lumas sas itu 12 mobilan terus giringan berikutnya jong giringan selanjutnya itu empat giringan ke lapak Jogja dapat bagian terus balik lagi ke lapak lgb event total 70 juta itu nomor satu terus kemarin ini wah berarti konsisten konsisten posisinya burung masih muda itu baru rampas kedua ini mas rampas kedua boleh ngejin kita ngeliat gimana sih perawatan boleh sehari-harinya ya cuma alakadarnya punya perawatan biasa ini pilihan-pilihan silahkan lihat ini ya kemarin digabuz nah ini juara satu terus S.A.S. 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 begitu nah itu terus juara satu nih Bondo Suli Buntilan dan membuat kalau event kates terus ini juara satu lapak penuh sedi bersatu juga event Kaposekap burung baru gua rampasan nah ini nih ya gampang hargaannya dan menjadi nomor satu untuk poin Liga PMKN yuk kita langsung aja yuk burung ya disungguh terkeluarin jadi kebanyakan di sini gimana Mas maksudnya apa adanya gimana nih ya Mas Paya apa adanya tuh gimana Mas weh rumah diambil nanti dikeluarin biar apa dihenti yang Mas Pai biasa Ciumba-ciumba-ciumba bebes Ciumba-ciumba nah kita lihat ya Mas P juga ikut nih mau tahu nah coba nih contoh ya hahaha burung diumbar diambil nanti burung ini masih sendiri masuk sendiri baru dijemurkan biar nggak kaku Oh biar nggak kaku gimana Mas ini ya patut contoh juga tapi kan kadang ada gendela yang kita orang-orang kota ya masih yang di lahan merpati mungkin nah takut hilang takut-takut tapi kalau udah kebiasaan seperti ini adalah hanya yang nanti kita coba akan tiru juga ini lagi nih satu-satu nggak khawatir ke genteng gitu ya masih ada pertanyaan betul gimana Tumasa enggak ada yang ngapak ngapak enggak tuh selamanya kalau kita sudah apa ya memang bener-bener rumah nggak mungkin mapan itu nggak mungkin terbang terbang kalau awal untuk burung-baru untuk dikandang ya lah ya itu mempelajarinya gimana maka itu kan di yang baru kayak gitu itu kan habis pindah dari nanti bawah di baga itu di setelah yang disana nanti gandang gandang dulu nanti akan kebiasaan terpikir Oh iya Mas tuh semua digunin total bayar berapa Mas lahir ya berapa ya cuma burung baru jadi-jadi hacam ini Mas jadi disini semua anaknya sendiri ya Mas iya Mas jadi Bapak awalnya yang beli itu kan dulu induknya bapak ibu bahir ada-ada W nanti dibawah itu masih kandang ternak terapi dulu mas terapi ada yang lama masuknya ini masih ada kata biasa betina betina masih bingung tempatnya gimana Mas temblok masa ini tempat ini keseluruhannya caranya di kota ada tempat seperti ini emang ya baguslah memang layar memang untuk perawatan bisa maksimal dan bisa dicontong temen-temen yang penyelahan ya Iya jadi memang peregangan dia memang bagus-bagus-bagus ya lebih dia akan Tuhan ada yang apa berjemur sendiri pergangan otot Hai jadi enggak kaku langsung dijemur yang burung-burung baru nih Bang peong yang pindahan dari kandang piye kan belum rumah di sini terus di belum apa-apa nih kebanyakan anak apa nih itu yang pocok anak Sorialis ini yang merah Oh yang merah-merah yang itu bapaknya sama dengan Yovan tapi itu pakai pakai bahira kalau ini ibu adik Yovan semuanya kembar darah Yovan banyak ini memang lebih kalau saya pribadi mengunggungkan yukannya kemarin ya emang beda sama owner saya untuk saya memang baik kalau kemarin memang lihat Yovan memang bagus Yovan posisinya berapa mas di ramas kedua juga sama sama-sama pada tapi lebih tua bahira sedikit langsung masuk sendiri kita buktikan temen-temen ya masuk sendiri ke dalam Bukone masing-masing itu dengan cara dipanggil apa enggak masuk sendiri Mas enggak disuruh jadi otomatis nanti akan masuk sendiri banget wah bagus suasananya juga bagus ini jadi pagi langsung ke sorot matahari Biong jadi memang ini untuk perawatan lebih apa ya lebih bener maksimal malah jadi ada sinar matahari pagi apalagi kira-kira yang mau dibuat kedepannya nih Mas Wai untuk kandang sendiri planning mungkin yang sebelah situ itu mehta jadi ngantang kosong itu ternak buat wartel-wartelisme biar kayak punya tim besar ya tim besar berani ngamen kemana-mana dulu dari sekitar Magelang Jogja Wonosoko manggung memang kalau tim-timnya berarti kan udah ada dana finansial berarti ya untuk ngamen berarti kan tim udah kuat-kuat dan kekompakan juga ini memang kru-kru nya ya sudah kompak ya yang ngeluarin nah bener-bener bagus udah terarah Bang nah nanti kita tunggu sampai burungnya masuk temen-temen ya oke nah ini kita lihat berarti agam pertamanya Mas ya Nah gila-gila ternyata bukan perdana juga harap banyak nih berhasil-berhasil pas waktu rampas pertama ini dulu pasti terus begitu mana lagi ini yang pertama waktu pi rampas satu terus perdana juara yang rampas kedua nih di lapak Ngobo Suli Oh ya harus ini di lapak sas itu yang 12 itu tapi bayaran satu kandang diterbangin itu cuma main trofi ini ini yang ke kemarin event total 70 juta kemarin berarti zong sekali doang dua dua kali kalau pas di apa Purworejo itu bahir nggak cedera ya kandidat juara itu mas tinggal burung 21 nabrak Mas Andi nabrak Mas Andi apa lari jebol empat terus istirahat dua kiran main kemarin rumah ini hahaha ya 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 burung masuk-masuk semua nih Nah terus juga disini ada ini buat ngasihin ya nek giri ini juga ada buat masing-masing tadi burung masuk bisa ngasihin langsung sini yhs doiler magelang itu berarti Mas Wahyu dengan Mas Andi Mondel Cokro 37 hitungannya seperti apa Mas Wahyu kerjasamanya bagaimana enggak kalau saya sama Mas Andi cuma pribadi kita saudaraan gitu Mas dari dulu itu memang sudah deket baik nah waktu itu momennya saya lagi nggak punya jongki mungkin kayak Mas Andi pun merasa kasihan apa gimana awalnya kebersifah itu terus lama-kelama nitip kelemasan dia ini jadi sampai sekarang ini cocok ya cocok hoki-hoki yang cocok bener-bener ya itu teman-teman ini mau lihat proses yang giring tadi kan udah yang bagian ngerem kita mau lihat pagi juga aktivitas mas yang burung-gurung kiring pastinya akan ada yang burung kiring panggung tapi dengan ini ya kalau pagi dibersin dulu mas kotor-kotoran telah dijemur sebentar peti nanti dikasih PR 92 itu biar apa tertip nolornya ini setiap pagi Iya kalau tapi kalau ada panas mas kalau mendung nggak cuma di PR aja peti nanti ini kompong bersih kayak gini enggak apa terlalu basah mas cuma ngilain kontoran seperti tingkat kebersihannya bagus nih kalau cara membersihnya kayak ini ya kayak biasa main ayam ya lebih rapi ya bener-bener apa ya megangnya juga memang Oh cuma ini telek-teleknya ya bentar doang mameo jadi kaki-kaki sama penggaraan dibahasin semua ini kaki ceker atau ceker ya ya kotoran-kotoran aja ini memang dilakukan sang owner sendiri nih biasanya sehari-hari Oh bener-bener emang aktivitas yang apa ya menyenangkan udah ada jadi karena awalnya senang dulu tangga gini sehat nanti dilihat dari giringnya mas pecah tangbel kalau saya pribadi itu kesehatan bunuhnya kesehatan kurung sehat dulu tangbel nanti ada perbanding gini buat sahabat merpati juga nih ya karena ada faktor masyarakat itu banyak masalah cuma jemurnya aja sebentar paling 10 menit 5 menit lah buat ngeringin nanti langsung diubah lagi ke kandang macan nanti kalau mau langsung kelapa ya biar minum-minum dulu kalau kelapa tapi kalau kelapanya agak nanti siang sore ya ditutup-tutup kupon dulu sekap disekap-tutup ya nih nanti ini sama apa siang cerda beda giringkan lebih kenceng pasti nah ini ceweknya pakai por apa itu 92 Mas Oh sebentar ya keluaran sekarang 592 itu lebih kecil ya Mas enggak kayak dulu ya nggak itu aktivitas jalaupun yang kiri banyak kayak kita 70 uang memang mati kita harus ya bener ada berapa orang yang kalau satu orang tepuk enggak teter ya teter burungnya malah habis waktu di rumah tapi Mas Wahyu ngebatesin nggak bayar yang lebih lagi ya kalau apa terlalu banyak mungkin dibagi dua kali pagi pagi berangkat yang kecil-kecil dulu biasa berapa Mas saya kalau mati ya 20 15 dan untuk sang owner sendiri kadang turun tangan untuk ngeber tuh ya kadang ikut karena dulu juga pernah ngeber temaskan nge-nolin juga masih masih ini ikut campur bener-bener terjun langsung jadi tahu memang benar kualitas Pianya gimana enggak asal dapat laporan karena banyak laporan palsu juga nah itu yang kebanyakan sekarang laporan pagi ada joki-joki itu kan cuma mau apa ya kelihatan bagus sama onernya akan betul nanti laporannya dibuat-buat bahaya itu bahaya jadi yang kita bisa zatimnya apa ya Mas ambruk 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 nggak bisa mengukur kualitas juga karena dapat laporannya yang salah Hai wah nih bener-bener berarti ngelakuin gini udah hari dulu ya kalau aktivitas saya main burung dari dulu kayak gini sudah kebiasaan Bang katang enggak dibersihkan saya kayak apa ya kayak ada yang kurang gitu mungkin ya ada yang lebih simpel-simpel sih atau enggak enggak pakai dibersihin gini banyak tapi juga apa yang enggak boleh terlalu basah banget kalau terlalu basah burung muta bisa enggak giring terlalu ademannya terlalu dingin harus perlu diperjelas lagi jadi pembahasan itu sekitar biar ya bersihin aja jangan terlalu basah itu bisa kalau untuk sekitar besin malah jadi nambah kirinya tapi kalau terlalu basah bisa akan nge-drop nge-drop nih banyak ilmu ya ini ya cukup ikal pertama sini ini wah ini jadi dulu sebuah ambil 5 siap Iya betinan itu anak begel disini ada betina sekarang udah dan pastinya udah ada yang laku ketemuin ketemuin anak sarjana kakak ayo ibu ibahira ini wah itu atasnya langsung luarnya silver ya mata putih kayak bapak eh telaten ini bahasa sejawanya telaten telaten itu apa ya rajin setiap yang beli bc bc-bc bersihin bersihin memang misalnya sendiri memang terjun langsung ya enggak ini enggak dibuat-buat karena adanya konten bukan 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 ya memang aktifitas sehari-hari ya sehari-hari sang owner yes betul jadi memang bahagia itu yang kemarin dan Yopan itu anak-anak dari sini dan dirawat di sini waspahir-hari disini kadang sih iya membuat apa ya tontonan tersendiri layak dilapak terkulik perawatannya karena apapun itu dibalik waktu kesuksesan berpati juara pasti ada perawatan betul pasti ada usahanya seperti kayak perawatan semangat sangat rajin sangat rapi jadi hobinya totalitas ya mas apapun itu hobinya ya harus totalitas didalamin yang bener-bener apa yang enggak cuma tanggung itu berat mas kalau hobi cuma tanggung-tanggung ya enggak mencapai hasil yang maksimal cuma kalau saya pribadi di balap motor pun dulu ya kayak gitu Mas tetap saya belum juara gimana caranya bisa juara kayak tim-tim lain nah sekarang main motor kan kayaknya sudah lama pengen gantian mencapai ini terus tak pasrahin ke kakak saya kalau motor nah ini badannya Mas biar kena air nanti efeknya kau badannya bisa ngembang-ngembang sambil ngecek juga Bang ini ya betul bersihin sambil ngecek Hai adanya kondisi badan berarti kan itu bener-bener tahu kesehatan burunya tahu kondisi badannya jadi yo ngecek langsung bener-bener merpati tetap harus belajar terus terus berenovasi ya dek trading harus dikembangkan kalau saya punya apa ya prinsip perdoman buat merpati Masiti beding merpati yang sekarang sama yang besok yang akan ada minimal harus ada peningkatan harus lebih bagus lah kalau saya pendapat saya pribadi dulu bahir-baru kan kakaknya juga kenceng Mas itu militan tetapi saya harus bisa buat yang lebih kenceng minimal kayak militan ternyata malah lebih militan kerjanya apa bahira itu soalnya banyak temen-temen juga yang soal rambahan kalau meskipun berpatokan dengan rambahan ya semua mencakup Mas gak cuma rambahan materi pun harus bener dulu nanti kerja burunya gimana yang jantan tahu dan nanti baru rambahan pegangan alat itu juga penting kalau mau berbeda nanti kalau contohnya ya kayak itu apa induknya bahira itu kalau bapaknya bahira aku itu kan apa keras tulangannya keras terus agak apa ya pegangannya kurang empuk itu loh Mas saya berusaha membuat tak beding sama anak sarjana itu kan itu lembut nyutro bulu nih terus daginganya itu apa ya kenyal empuk itu Mas nah itu ngeluarin bahira itu tapi ya semuanya tetap mobil harus berani mencoba ya Mas itu tetap reading itu kita praktek kalau cuma teori cuma membahas setelah ini kali ini kalau enggak praktek percuma-percuma hari kadang apa yang kita pikirkan kita inginkan karena belum tentu sesuai yang nah ya warkah pengadang angan-angan kita ini kali ini Wah dihati insya Allah bagus ternyata nanti keluarnya jelek kadang yang kurang yakin pun malah hasilnya bagus itu sering terjadi kita bisa bisa bicara kayak gitu karena yaitu kita nyoba pian dilapak sendiri gitu rumah enggak asal-asal cuma reading tra ini kali terakhir ini kan kalau itu berat nanti kalau kita banyak hati-hati hasilnya jengung terus yang masih ini memang langsung praktek dipraktekin silangannya dan keluarnya pun kan kadang yang tadi dibilang empuk sama keras belum tentu karena hasilnya akan kadang dominan ke yang keras katanya katanya jantan nih katanya betina gitu kalau bahira itu dominan ke betina sekarang nih masih ke malahan tuh ke daerah sarjanan itu lembut-lembut baik atau lembut tapi kan apa variasinya jadi lembut tapi sudah ada ototnya gitu loh kalau cuma kelembutan apakah istilah Jawa kempuan yang nanti burungnya kurang kenceng yang masih biasa nganteng-nganteng-nganteng-nganteng-nganteng cek padanya gimana kalau misalkan menurun dan menurun nantikan dari segi perawatan makanannya Mas didorong pakai apa ya nanti kalau saya tuh kalau nggak mungkin pakai twister itu kadang-kadang kasih kacang tanah itu Mas cuma itu kalau kalau terlalu bobot terlalu lemah-lembutnya nanti semuanya ditambahin dan pelatihan juga latihan agak ditambahin gitu kebanyakan burung disini mudah untuk ngolong ya tinggal apa ya kalau sebagian besar sih kalau punya saya banyak yang yang beli di saya gampang ngolongin Mas tambah ngolong-ngolong saya pelakunya juga cuma lagi belum rezeki bukannya pelan tapi cipri dua kali jadi yang dibawa kemarin itu apa masri-sori alis-sori alis-sori alis selalu nutra bener-bener feelingnya malahan tidak dua kali ini panggungan adalah pemula yang pakai busanya itu gesut gini tapi enggak yang ngasih air cuma dikambang intinya cuma bersihin kotorannya tapi kalau yang enggak tawan di gesut ini nanti bulunya bulunya rusak pecah malahan ya enak tadi banggung lihat sendiri berusaha jarang tahu ada yang bulunya pecah-pecah yaitu termasuk teknik saya juga nyonton sama perawat-perawat ini ya gitu Mas Mas ngasih bersihin berpati lihat-lihat kondisi nggak boleh di gesut-gesut ini jangan malah itu rusak bulu nah memang kalau kotor sih enggak papa tapi kotornya enggak setiap hari Bang dan minyaknya di bulu itu bagus-bagus kalau dimasai jadi kena air akan akan ya kan ya 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 luah keluar jambung juga nenggir anak kalau keluar jambung berarti bersihnya tetap bersih-bersih banget nggak corok katakan ada jambung tuh banyak peraknya ini juga adik-adik airnya tapi beda ibu ibu punya pakai sifat banyak anak aguris dari banggung tapi beda-beda ibu sekarang baru tak temuin lagi babaknya pehira itu aku anak agnes anak agnes sedih sudah muter disini semuanya agnes ya pernah saya pegang yang pernah juga ini pertama kali dapat motor ya Mas itu turun-temurunya memang berarti trajuaranya kuat sangat sama gimana Mas perasaannya Mas gimana Wah seneng banget kemas pencapaian yang diimpinkan pemain semua pemain merpati tak kira ya sama ya masih ya ke nasional Mas itu sudah biasa dapat mobil saya kalau saya kan belum jadi seneng banget belum pernah itu belum pernah itu belum pernah di Jakarta belum pernah lagi event besar PMKN kumpul setiap daerah ya kayak datang juga hadir panggung tuh kumpulan sih kumpulan suatu pemain-pemain merpati seluruh Indonesia terima kasih ya Amin siap-siap selamat menikmati terima kasih selamat menikmati